Pemirsa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyegel 10 perusahaan termasuk 4 hektare lahan sawit milik pengusaha asal Malaysia yang diduga melaksanakan aktivitas pembakaran hutan dan lahan di Riau. Jika terbukti melanggar, pemerintah akan membekukan dan mencabut izin gunanya. Setelah menggelar rapat koordinasi penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Dirjen Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, menyegel 10 perusahaan yang diduga membakar hutan dan lahan di Riau. Kesepuluh perusahaan yang disegel ialah PT. RAPP, PT. Ararabadi, PT. RSL, PT. GSM, PT. RSS, PT. TKWL, PT. THIP, PT. SBP, dan PT. TI. Saat ini, tim penegak hukum KLHK menyelidiki dan mencari barang bukti terkait terlibatan 10 perusahaan tersebut atas kebakaran hutan lahan serta kabut asap yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menyegel perusahaan kelapa sawit PT. Adei Plantation asal Malaysia seluas 4 hektare di Kabupaten Pelalawan, Riau. Penyegelan dilaksanakan karena perusahaan diduga sengaja membakar lahan untuk ditanami sawit. Berdasarkan data dari BPBD Provinsi Riau, total luas hutan dan lahan yang terbakar sejak Januari 2019 hingga September mencapai 6.800 hektare. Pembakaran hutan dan lahan diduga disengaja oleh Oktum-Oktum tidak bertanggung jawab ini menimbulkan kabut asap menyelimuti wilayah Provinsi Riau. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosir Rizal, Ayus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!